Salon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka melakukan kampanye di Wonogiri, Jawa Tengah. Dalam kampanyenya, Gibran merespon suarga yang meneriakan keluhan jalan rusak. Hal itu disampaikan Gibran dalam acara, Gibran menyapa dan mendengar milenial, kelompok tani dan pelaku UMKM, di Desa Watu Agung, Kecamatan Batu Retno, Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2024. Ketika Gibran menyapa masyarakat terkait apa saja masalah dihadapi, di dekat panggung banyak warga berteriak soal jalan rusak. Gibran kemudian merespons teriakan warga yang mengeluhkan jalan rusak. Dia mengatakan jalan di Jawa Tengah banyak yang rusak, namun tidak dengan kota Solo. Jawa Tengah rusak kabeh, tapi Solo alus, kata Gibran disambut riuh warga. Ya bapak ibu, nanti sing kurang-kurang tak perbaiki. Saya janji saya perbaiki, pokoknya Solo Raya saya janji, terutama Solo Raya, imbuhnya. Gibran menergetkan merebut kemenangan di Wonogiri menjadi pekerjaan berat. Ia mengajak masyarakat mencoblos paslon nomor urut 2 di pemilu 2024. Datang ke TPS coblos nomor berapa bapak ibu? Nomor 2 ya, Pujar Gibran. Ada titik pesan jalan untuk Pak Prabowo. Nanti tak sampaikan Pak Prabowo, gitu ya. Amin, amin. Terima kasih. Satu mutaran. Oke, satu mutaran. Terima kasih. Jalan rusak, ini. Dari Jawa Tengah rusak takut. Tapi Solo alus. Dan, enggak, bapak ibu, nanti sing kurang-kurang nanti tak perbaiki. Saya janji, ini. Semuanya Solo Raya saya janji, terutama Solo Raya. Dan, petani, petani, melayan. Iya. Tepani jika terbangkan. Iya. Semuanya untuk petani. Bipin, buku, nanti lebih kami menakitkan lagi. Itu dulu, gini, bapak ibu, gini. Saya maksud momen saya. Apa? Ijen lanjut ke satu mutansi lagi, gini. Bapak ibu, gini. Pokoknya sehat-sehat semua. Saya titik mengulang diri 14 Februari. Presiden Jokowi Dodo mengkritik pembangunan jalan Solopur Wodadi, Jawa Tengah, yang tidak kunjung selesai meski sudah bertahun-tahun dilakukan. Jokowi mengatakan pemerintah sudah berkali-kali menggelontorkan dana untuk mengaspal jalan itu. Namun, jalan tersebut tetap cepat rusak. Kita ngecek pembangunan perbaikan jalan Solopur Wodadi yang sudah bertahun-tahun enggak pernah beres-beres. Benar, kata Jokowi di Gerobogan, selasa 23 Januari. Kunjungan Jokowi ke Gerobogan dalam rangka pembagian sertifikat dan peninjauan perbaikan jalan Solopur Wodadi. Jokowi mengatakan tanah di lokasi itu terus bergerak. Hal itu mengakibatkan jalan aspal yang dibangun cepat rusak. Jokowi mengambil langkah untuk membangun jalan beton di Solopur Wodadi. Menurutnya, penggunaan beton memang jauh lebih mahal dibanding aspal, tetapi ia tak ingin jalanan rusak mengganggu aktivitas warga. Setebal 25 cm pakai rigit beton. Tadi kita coba mulus. Mugi-mugi mboten rusak melih. Sudah dibeton setebal gini masak mau rusak lagi, ujar Jokowi. Pada seksi pertama, totalnya adalah 161 miliar, total panjang 15 km, Bapak. Ya ini saya ingin melihat selesainya, selesainya seluruh ruas jalan yang kita kerjakan dengan impress jalan daerah. ICD, yang totalnya di seluruh tanah air Indonesia itu 14,6 triliun rupiah, total 2023. Kemudian kita berikan untuk Jawa Tengah itu 1,3 triliun rupiah, Jawa Tengah. Yang dipakai untuk memperbaiki yang gede kurang lebih 40 ruas jalan. Di Seragen sendiri diberikan 204 miliar rupiah untuk membangun berapa ruas? Tiga ruas. Tiga ruas jalan yang ada di sini. Dan ini jalan Solo-Probadia adalah yang paling berat. Sudah puluhan tahun jalan ini kalau di Aspal selalu rusak, selalu rusak, selalu rusak, setiap tahun pasti rusak. Karena memang apanya, tanahnya tanah yang dinamis. Sehingga kita bangun ini memang biayanya jauh lebih besar. Tuh, jalan Solo-Pro tadi memakai rigid beton. Biayanya besar, tapi saya lihat tadi bagus. Di sana saya lihat, bagus, mulus. Sudah kita harapkan ini lebih awet daripada kita Aspal lagi. Ya, itu saja. Ada. Ini tahun 2024 akan ada impres jalan daerah lagi sebesar 15 triliun rupiah. Nah, nanti untuk Seragen berapa masih dalam perencanaan. Untuk Jawa Tengah berapa, semuanya masih dalam proses perencanaan. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bisa. Terima kasih. Jalan rusak. Jalan rusak. Bagaimana? Mereka. Tapi Solo aku terus. Bapak, ibu. Nanti sekurang-kurang nanti tak perbaik. Saya janji. Masanya solo raya. Saya janji. Tertama solo raya. kejalanjut ke satu mutansi lagi ya Bapak itu, pokoknya silah-silah semua, saya titik Mologiri 14 Februari. Terima kasih telah menonton!